Intro Siapa sangka di tengah keterbatasan yang dimiliki para penyandang disabilitas terdapat bakat luar biasa yang terpendam, terutama dalam hal bakat seni dan budaya. Seperti yang terlihat dalam festival seni budaya Islam bagi kaum disabilitas yang digelar Kementerian Agama Republik Indonesia di Sekolah Luar Biasa SLB Kota Bandung. Ratusan penyandang disabilitas tunanetra asal Jawa Barat antusias mengikuti ajang seni budaya Islam diantaranya lomba menyanyi lagu religi dan pembacaan puisi islami. Olah vokal mereka pun tak kalah memukau. Kegiatan festival seni budaya Islam ini digagas guna memupuk kesetaraan antara umat manusia dan menghilangkan rasa putus asa para penyandang disabilitas. Ternyata antusias mereka ini luar biasa karena temanya ya kita sama bagaimanapun ini untuk mengangkat derajat mereka untuk kebersamaan dalam suatu tujuan yang baik ya diharapkan dengan adanya kegiatan seni budaya ini mereka tidak putus asa justru bangga dengan semangat dan karyanya. Para peserta pun mengaku senang dengan kegiatan festival ini. Selain dapat menampilkan bakat terpendam mereka, ajang festival ini juga dapat penumbuhkan rasa percaya diri kaum disabilitas. banget karena memicu, jadi ada diantaranya, diantaranya loba itu tuh menangkan bakat yang mereka yang terpendam gitu, terus yang kedua bisa untuk mengekspresikan hobinya para tunanitra. Tenang, selama ini suka, emang suka nyanyi ya deh ini? Iya. Biasanya suka nyanyi di mana sih deh? Iya. Suka nyanyi di mana biasanya? Suka nyanyi di mana? Di rumah atau gimana? Di panggung? Oh udah habis nyanyi ya? Kegiatan yang digelar pertama kalinya ini diharapkan mampu menjadi agenda rutin Tahunan Kementerian Agama Republik Indonesia, baik dimulai tingkat kota, kabupaten, provinsi hingga skala nasional. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!